Dan yang lagi cari Genesis Crystal Gen Sinipek murah, aman dan juga legal bisa mampir ke D2C Gaming Store Car ordernya gampang, tinggal DM aja adminnya atau masuk ke website resmi dari D2C Gaming Store Nah berikut adalah harga-harga dari D2C Gaming Store coy Nih kita bisa lihat disini ya, kalau misalkan ada paketan lengkap juga nih untuk blessing 3 bulan Dikasih harga murah banget, cuma 200 ribu aja Nah kalian bisa cek sendiri, dan setelah kalian transaksi pun, kalian bakal dikasih yang namanya invoice gitu coy Jadi ini adalah bukti tanda legal suatu transaksi, jadi jangan lupa top up di D2C Gaming Store Oke, oh Xionya gede banget, 2700 attacknya Oke, Xionya mantap Oh Primordial, gak aneh Primordial udah mantap Artifaka gue curiga attack persen sih di belakang Boom, eh crit damage Wah, Gatrol sih Ini nih, ini Gatrol banget Ini sumpah Gatrol, gak bohong kok, ini Gatrol anjir Lo kalau critical damage cari di circlet kayak begini nih Critical damage ada attack persen sama critical rate HPnya jangan naik Ini naik sekali critical rate-nya ATK sekali, ER mungkin 2 kali mungkin Ini bagus banget Gobletnya pake attack persen Critical damage, critical rate Kalau misalkan udah pake anemo, mungkin lebih sakit dari peluncinya Cuman tinggal di compare aja sih Di bagian ininya Udah bagus, critical damage 26% Ini 10% Consnya, cons 1 Lumayan ya, oke lah, cons 1 lah Talentnya ini udah bener 9, 6, 10 Harusnya kebalik sih, mungkin 10, 6, 9 Tapi gak apa-apa, ini tinggal nunggu seminggu lagi Untuk dapetin ke level 10 Udah mantep banget Pasti pada punya primordial, kenapa ya orang-orang Kok gue gak punya ya Kenapa gue gak punya primordial guys ya Artifaknya disini Gladivir Desen udah bener Wah, ini Gatrol Ini sudah bagus anjir Apa yang perlu gue review Anjir Anjir Ya oke lah Ini mah Paling ini level 10 atau 9 Q-nya level 9 Kayak tadi Kalau misalkan Childe disini pake Fear Desen Consnya berapa dulu nih Consnya 1 ya Consnya 0 Pake HOD Noblesse Mungkin kalau lu punya Stringless Mungkin lebih mantepan Stringless Jadi berapa sih ini 16, 21, oke Ya ini udah oke lah Tapi kalau misalkan lu pake Stringless Mungkin lebih sakit ya Stringless harusnya ya Kalau buat Elemental Reaction 26% dikurangin Eh sorry, sorry Kalau misalkan lu ganti ininya 61 kurangin 26 berapa ya 40-an Jadi masih oke lah Pake Stringless Kalau misalkan lu buat pengen showcase showcase pake Stringless Tambahin pake buff 20% Juga udah oke sih Oke Oke Siotan 77 Kecing tadi ya Requestnya kecing sama Xiao deh Kecingnya Black Sword Udah oke Tapi kenapa 1700 ya Attack ya Kita bakal Ulik disini Karena dia pake Thunder Shooter 4 biji mungkin Wadidaw Tunggu dulu Apa yang salah nih Kok kecil banget ya Attacknya Coba liat dari bagian bunga dulu Bunganya udah mantep Critical Damage Ini udah gak perlu diganti Ini Critical Rate Oh Mantep Elektro Ininya attack juga Kenapa kecil ya 1700 ya Apakah weapon Black Sword kali Concert 1 Lumayan Talentanya 679 Nah ini nih Yang mungkin orang salah kaprah gitu ya Kalau misalkan Lu pengen main pake 4 shooter Otomatis Itu kan 4 shooter itu berguna Kalau misalkan Musuh yang kena elektro Otomatis kita tuh bakal ke buff sama 4 set Fury Sebesar berapa nih 35% ya Kok gak ada Oh iya nih 35% damage elektro Jadi otomatis kita bakal lebih sakit Secara fisikal Dan juga elemental Jadi otomatis Kalau dari gue sendiri ya Ini bakal gue naikin sih Ke level 7 atau 8 Normal attacknya Bakal lebih sakit Dari charge attacknya juga Kayak gitu coy Ini kalau misalkan udah 1 Udah 1 Udah ngedukung Cuman dari gue Lu coba deh Bikin 1 build lagi Yaitu Gladi Fury Or Gladi Fury Nobles Mungkin terserah Dengan Dengan weapon Black Leaf Mungkin bakal lebih sakit Kalau misalkan lu punya Lions Roar Coba aja Lions Roar-nya Di compare Atau Diduetin sama 4 set Thunder Shooter Bakal lebih mantep sih Oke Ganyu level 81 Attacknya 1900 Weaponnya pake Fury Descent Hmm Oke 4 Wonderer Oke Bentar Gue liat dulu Berapa critical rate-nya 40% Ya iya sih 27 Berarti dia punya 13% critical rate-nya Yang terlalu kecil Makanya dia pake Fear Descent Not bad Disini critical damage-nya udah bagus 20% Ini juga udah bagus Walaupun dia Cuman 7% Ini kayak gue banget Ganjunya nih Tapi EMA 58 Kalau misalkan Merotnya keprok Ini bakal sakit banget Ini udah bagus Ya oke lah Walaupun lu gak ada critical damage-nya Ini bisa 220% sih Atau 210% ke atas Oke Not bad Cons 0 Talentanya fokus ini Ini kalau bisa level 8 atau level 9 Eee Ya Oke lah Gapapa lah 7-68 Tapi kalau gue sih bakal kayak lebih 8 Karena gue mager buang-buang mora Ini mungkin EMA gak akan gue naikin gitu Udah 81 aja Karena menurut gue Eee Si Ganyu ini emang lebih ke Power Shot-nya kan Charge Shot-nya Mungkin Bakal normal sama Q doang yang gue naikin Eee Daripada buang-buang mora Sebagai Ia low spender Yang riset sedikit gitu Ini udah oke Cuman kalau misalkan lu mau lebih sakit Gue yakin pake Carson bakal lebih sakit Cuman masalahnya adalah Critical rate-nya bakal menurun jauh banget gitu Ya udah mantep Oh Anjir Men Wah gila sih Ini pertama kali gue ngeliat orang level 80 per 90 Lementok ini AC-nya anjir Wah Oke pake Black Cliff Tapi kayaknya kalau misalkan lu mau Charcot Mendingan pake Crescent deh kayaknya Prototipo Crescentnya lebih mantep ini Ajib the boss Nun ya boss Oke Kyoka abis ini Kyoka ya Anjir Respect gue anjir Korn 1 Oke oke Sekarang kita liat ya Dari rincian dulu deh Wah oke Crit Damage-nya terlalu tinggi bro Tapi critical rate-nya kecil banget ini Kita liat artifact-nya sekarang Atau lu bisa pake Virdessen sih Gak apa-apa coy 170 juga cukup deh kayaknya buat si Ember Ya gak sih Critical Damage-nya Artifact disini Wah anjir ini gut roll ini Artifact ganyu jangan-jangan Ganyu lu pake apa Lu pake ini Hmm kurang disini Semoga Semoga gue doain lu Plus 20-nya naik critical rate Ini oke udah GG Iya GG banget anjir ini Wah GG anjir nih Atau gak setengah cari Power Damage bonus Cuman critical rate Disapsatnya Mungkin lu oke bisa dapet di angka 15 Tuan critical rate Ini udah GG banget sih Ini udah GG banget Gue jadi penasaran Ini mantep sih Tuh Tuan 60 Wah apa yang mau gue review Ini emang bagus pake Skyward Skyward itu tinggi base attack-nya Lebih tinggi daripada WGS Walaupun dia energy recharge Dari secondary stat-nya Bukan attack percent Tapi ya Gimana ya Bagusnya Xinyan ini tuh karena Lu bisa spam ulti Nah ultinya Xinyan ini Yang bakal ngeluarin Physical Damage Bonus tambahan Buat ke musuh Jadi bagus Artifact ini Ini dia pake kelimpon gak jelas Anjir belum jadi Kamu mau review belum jadi Gimana sih Xinyan ini Gede Oke ini masih sayang banget Ini Err lagi Ini belum worth worth Bonus 2 udah bagus Munger Karena memang primordial Rank revenge mana 2 juga Saat mengenai musuh 3,9% Bakal kebuff Selama 6 detik Maksimal 7 stack Dapat terpicu selama Setiap 0,3 detik Meningkatkan 15% Damage Ini yang bikin sakit tuh Primordial Makanya kenapa orang-orang Sering ngomong Bang bagusan primordial Or home up Menurut gue Masih bagusan Primordial Kemana-mana Karena dari base attack-nya Jauh Dan juga dari Eagle Polarm of Justice-nya ini Ditambah Artifact-nya juga Ini udah GG banget Anjir Kertika damage 25% 21% Nah ini Air-nya 12% Ini tapi Kalau misalkan Dia bisa dapetin Kertika di atas 10 Mungkin GG Cuman ini udah cukup sih Sebenernya Ini juga Nah ini nih Ini masih bisa diganti Menurut gue nih Ini dia Kertika damage Bisa di angka 220 Kalau emang Hoki Dari bagian ininya ya Dari bagian bunganya Konselasinya Talentenya 10, 12, 11 Jadi kalau kalian emang Pengen sakit Xiao-nya Talentenya 10 Udah pasti Patokan Xiao Normaltech Sama Q-nya Tinggal nanti E-nya tinggal disusul aja